Intro Saudara sekalian, saya Mahfud MD, Min Kopul Hukam ingin menyampaikan bahwa pelaksanaan Pesta Demokrasi baik Pilpres maupun Pilek harus berlangsung jujur, adil, damai, dan bermartabat Sebagai Min Kopul Hukam hari-hari ini seperti juga mungkin saudara baca di berbagai media saya mendapat berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu bisa jadi dugaan kecurangan itu benar terjadi tapi bisa juga hanya manipulasi informasi atau hoax bila itu sungguh-sungguh terjadi mungkin saja itu dilakukan oleh haparan tapi juga mungkin dilakukan oleh warga sipil biasa laporan yang saya terima antara lain dugaan pemasangan baliho parpol oleh Oknum tertentu sebaliknya terjadi juga penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh haparat ala peraga sosialisasi capres capres cawapres tertentu diturunkan oleh Oknum Satpol PP ada juga laporan sejumlah Oknum polisi yang mendatangi kantor parpol tertentu yang diduga melakukan tindakan intimidasi kemudian aktivis dan masyarakat sipil juga melaporkan terjadinya intimidasi yang diduga dilakukan oleh aparat terhadap aktivis kebebasan untuk berekspresi kejadian itu semua dilaporkan terjadi di Jakarta Bali Jawa Timur Jawa Tengah dan Sumatera Utara dan mungkin juga ada di daerah lain yang belum sempat kita baca oleh karena itu saya mengingatkan sekali lagi sekaligus mengajak kita semua untuk melaksanakan pemilu dengan penuh kejujuran berdasar prinsip demokrasi yang berkeadaban tidak boleh ada kecurangan tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu dan tidak boleh ada pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya kita berharap pemilu ini menghasilkan pemimpin atau wakil rakyat yang baik dan berkah berkah bagi Indonesia sesuatu yang diperoleh secara tidak baik takkan pernah memberikan berkah dan kebaikan jadi sekali lagi saya mengajak pemilu ini harus berjalan baik jujur demokratis dan bermartabat kepada aparat keamanan baik itu TNI Polri aparatur sipil negara dan birokrasi pemerintahan termasuk juga KPU dan bawah selu serta di KPP agar bersungguh-sungguh menjaga netralitas supaya pesta demokrasi ini berlangsung sehat damai dan bermartabat harap diingat bahwa netralitas aparat tur negara khususnya Polri TNI dan aparatur sipil negara telah diatur diwajibkan di dalam undang-undang yaitu undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu tapi juga pada saat yang sama saya meminta warga masyarakat yang bergabung dan berafiliasi dengan kontestan pemilu tertentu juga harus tertib dan tidak membuat kegaduhan termasuk memproduksi berita dan informasi hoax sebagaimana pula Presiden Jokowi sudah berulang kali mengatakan sikapnya dan kita harus percaya bahwa itu benar yaitu sikap beliau bahwa pemilu akan berlangsung mitral kita ikuti sikap tegas Presiden ini mari lanjutkan pemilu dengan penuh kejujuran dan bermartabat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati